Halo semua, selamat datang kembali di vlog aku dan kali ini aku mau nge-review whey protein yang mungkin kalian udah tau atau mungkin kalian juga belum tau ya, namanya BPI Isu HD jadi, aku beli whey protein ini di supplement factory itu rumah yang terkenal ya ada instagramnya, ada shopee-nya beberapa hari lalu datang paketnya dan oh pakai ini kayak gini kita buka aja ya dibungkus sama bubble wrap double-double ini dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini dia BPI Spot isu HD jadi ini yang coklat brownie ya kayaknya yang vanilla gak pernah ada deh saya tau yang aku lihat ya nah tadi dapet ini terus gak tau agak sedikit penyok tapi masih tapi masih oke sih ini kita coba ya masih di segel ya di segel oh iya tadi di dalamnya juga ada shaker shaker nya lumayan oke aku mau kasih tau ke kalian eh pertama eh pertama kenapa aku beli whey protein ini jadi eh aku kan selama pandemi ini coba berusaha nih bentuk otor lah tapi masalahnya cuma ada dumbbell dan ya olahraga sit up post up dan lain sebagainya lalu nonton di youtube lahit seperti itu nah kayaknya butuh asupan lebih deh karena memang intensitasnya juga tinggi di hampir setiap hari ya olahraga lalu asupan makanan juga kayaknya untuk memenuhi kebutuhan proteinku juga gak terlalu bisa ya apalagi tau anak post juga gak bisa masak sendiri gak punya kulitas juga jadinya itu tadi butuh asupan whey protein aku lihat di beberapa review di youtube juga itu soal BPI sport ini eh oke sih oke dalam arti oke servingnya lalu jumlah protein dan yang pasti free sugar ya atau gula aku mau kasih tau kalian kandungan di dalam whey protein oke oke jadi ini dia BPI sport lalu dia rasa coklat ya hmm disitu dibuat 69 serving lalu beratnya 228 gram atau 4,9 lbs disini juga ada quality taste identity potency purity nah disini juga ada cara-caranya untuk minum gluten free nah pasti kalau gak tahu gluten free itu apa kalian bisa cek sendiri nah ini yang paling penting disini bisa dilihat oke sebentar iya iya lupa jadi kalau kalian tadi gak ngeliat jumlah proteinnya dan apa ingredient atau yang lainnya itu ternyata dia ketutupan sama ini nah ini disini baru kita coba buka nutrition yep oke nah disini gak aneh sih kenapa ketutupan ya padahal ini padahal ini penting loh haha gak tahu deh tapi yang penting ada nah ini dia kalau kalian baca disini 65 serving per contain serving size 1 scoop itu 32 gram lalu kalorinya 120 kalori 120 total fatnya 1 gram kolesterolnya 15 sodiumnya 170 bla 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 total sugarnya 0 protein 25 gram ada vitamin D kalsium itu tadi pendapatan luarnya aku mau bikin ke kalian dalamnya seperti apa nah tadi ini disekitar sini itu disegel terus kita coba buka nah ini dia setelah kita buka tutupnya lalu ada segel lagi disini ini dia coklat dan sepertinya sendoknya di dalam kita coba shake dulu oke sendok muncul lah susah banget belum juga jauh banget baru ketemu baru ketemu baru ketemu setelah cukup berusaha akhirnya ketemu sendoknya 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 gak terlalu besar kalau disini kalau disini satu scoop kita coba lihat kita cobain dulu oke kita cobain di satu satu setengah kita kita juga mau lihat seberapa lari dia katanya sih di kalau whey protein lain itu masih ada ampas-ampasnya kita coba lihat kita coba kita coba jadi kita coba kita coba ini kita coba kita coba tumpar masuk nah kita coba udans kita coba hai 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 oke kita review rasanya ya rasanya itu kerasa banget coklatnya ya coklat brownie sih enggak enak juga sih ya pas lah kalau menurutku ya seleraku enggak tahu selera orang mungkin apakah terlalu enak atau enggak terlalu kerasa coklatnya tapi menurutku kerasa cukup kerasa coklatnya pas sih cepat tepatnya pas Hai terus tadi kalian lihat ini Hai enggak ada serbuk-serbuk atau ampasnya gitu bersih banget ini paling cuman air tuh nanggung kalau rasa dari 1 sampai 10 ya 9 9 setengah hai 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 itu tadi sedikit review dari pisau HD nah kali ini aku mau challenge diriku untuk 15 hari 15 hari minum ini kita coba apakah oke untuk membentuk tubuh tapi tentu aja ini cuman ini ya tambahannya bukan makanan pokok jadi tetap makan telur dan lain sebagainya yang bener-bener juga nutrisi untuk tubuh Oke sampai jumpa di 15 hari selanjutnya hai hai hai